Halo teman-teman balik lagi dengan Yubi Barthomas lagi disini jadi ini adalah asus Jetman Max Pro M2 dengan kostum ROM Oksigen OS dengan port oneplus 7 pro cyberpunk terliput bukan namanya saya agak kesel sama nih kostum ROM karena ngabis iku atas saya kurang lebih 4 gigaan dan kostum rumnya sama sekali nggak bisa saya pakai sebenarnya besar data dari kostum ini cuman 2,1 giga namun pas pertama kali saya download ternyata korup dan saya mesti menunggu satu kali 24 jam buat download lagi ya besoknya juga hasil sih menginstall kostum ROM ini tapi setelah saya install ternyata touchscreennya jadi nggak bisa berfungsi dan saya tanya-tanya dong di forum dan saya mendapatkan jawabannya karena LCD nya bukan original lagi jadi nggak bisa gunakan ini yaudahlah daripada sia-sia lebih baik kita review aja menggunakan mouse 7 Rasa saya suka lalih lihat bootingnya kayak hacker-hacker gitu oke waktunya cukup cepat tidak juga sih 41 detik itu lumayan lama untuk booting aja jadi ini tampilan menunya bisa kita lihat di sini gambarnya itu kayak apa gitu ya cyberpunk gitu neon-neon kayak mana gitu dengan warna yang cerah gelap gitu cerah gelap ya gitulah dan kita akan bawa pi semua aplikasinya satu persatu rata-rata gak ada kayak cyberpunknya sedikitpun di aplikasinya semua kayak normal punya apa oh ini error file managernya error ya yang bawaan cyberpunk mungkin karena itu ditambai yang biasa itu pun kayak foto biasa game space wah ada game space tapi sayangnya kita nggak bakal nyobai game disini ya karena nggak bisa disentuh dan itu bakal repot menginstal game ini apa ya siapet peringatan ya udah ada rootnya bawaan langsung ya tanpa perlu diinstal lagi magicnya ini juga biasa ini rata-rata aplikasi bawaan ini ya akan namanya dan playstore udah include ya di dalam aplikasi jadi nggak perlu download caps lagi ya sekarang kita buka settingnya dari sini kayak settingan bawaan ya bawaan oksigen OS sangat sedikit yang bisa diatur status bar nya cuman battery style aja maaf dengan sekarang kita lihat di display ini ada unbanned display tapi diklik nggak bisa mungkin karena LCD nya nggak bawaan itu tadi makanya ada unbanned display nya nggak bisa karena disini ada kostumisasi oh disini mungkin atur apanya tampilan tema nah dan ini ada tema saya berpangnya kita play dulu kini baru gaya nya kuning hitam ya malah saya berpang kita lihat lagi status bar nya kita tarik lagi ini oke ada yang spesial ya pengganti warna aja kita lagi pengaturannya ada apa lagi disini ini kustomisasi yang tadi ada pengaturannya contact juga kita lihat pengaturannya lihat temen lain di situ nah sini ada RAM booster jadi sini RAM booster nya gunanya untuk untuk optimal ketamnya ya kita lihat fitur yang lain di sini ada experience in front programs experience ini ada utilities gunanya untuk apa oh kayak fitur spesial ya ini ada aplikasi locker kita cobain dulu dan errornya ya kasih pin aplikasinya mesti di-add lah kayaknya bagus nggak ada masalah ini paralel aplikasi kenapa MP3 ini bentar paralel aplikasi nggak bisa nambah nih kan atau untuk buat dua aplikasi ya aplikasi ganda gitu nih aku quit launch Oh tombol cepet tekan dari bawah itu untuk buka aplikasi schedule for on-off ini oneplus laboratory krepli landscape Oke kita lihat juga ada aplikasi ada yang lainnya oke kita coba aktifkan developernya bukan dari sini ntar saya cari dulu ya developernya di mana ternyata hidupnya dari bersadium yang dari awal itu kita nyari kemana-mana sampai bukai email atau apa nggak dapat kepedis itu dan kita lihat developer optionnya apa aja Oke penggunaan RAM sendiri 1,8 nggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan yang lain ini udah lebih lah lebih 200 MB biasa 16 atau 15 ya kan di fitur developernya juga nggak ada fitur baru semua biasa aja ya oke untuk tampilan recent kita coba gimana dia ke Android biasa mana di bawahnya ikonnya aja dan sampai sini saya baru paham apa yang hilang ternyata rum ini nggak ada bawa kamera sama sekali maksudnya aplikasi kamera jadi kita nggak bisa ngetes kamera di room ini mesti ngestal lagi tuh kameranya udah sekarang kita cobain artutunya aja kira-kira dapat berapa ya 156.000 ya kecepatan standar sih rata-rata main dapat segitu untuk kostum gem Asus ya sekarang kita lihat kestabilannya kita coba start kita lihat apakah bakal lebih parah atau dia bakal stabilis ratusan tetap oke dia naik kayak trapping oke stabil kayaknya atau battle trolling lagi kalau stabil mantap nih udah oh enggak belum 1 menit dari trolling oke coba kita skip ke 15 menit lagi kayak mana dia trollingnya oke bisa dilihat disini parah banget dari 151 bisa turun sampai 75 dan di 10 menit 15 menit terakhir panas CPU ini lumayan hangat 45 derajat celcius aduh oh iya dan ini betul-betul hangat apinya nggak rekomen sih kalau untuk tampilan gaya-gayaan sih oke tapi untuk dipakai kesalian kayaknya enggak nah dari tadi saya lupa untuk nampilkan berapa persen baterainya yang dipakai tapi kita akan lihat penggunaan baterainya dan ini dan ini udah 2 jam berlalu setelah saya nyobai kostum room ini tadi karena tadi mesti solot lagi dan kemudian habis solot jumat ada kerjaan lagi jadi disini tinggal 39% dengan pemakaian kayak gitu 1 push wallpaper nya kayaknya makan banyak baterai sampai 30% ini dari semalam ya 100% semalam dan cukup kuat dan ini saya upload di sabtu sebenarnya baterainya sampai malam masih 26% dengan posisi jaringan hidup cukup hemat sih untuk baterai dan inilah kostum room nya untuk gaya-gayaan keren tapi untuk pemakaian setiap hari kayaknya enggak karena banyak trolling tapi kalau kamu suka untuk apa style-style sama kawan atau keren-kerenan mungkin rekomen nah demikianlah videonya ya lebih dan kurang saya minta maaf bye-bye selamat menikmati